Intro Assalamualaikum sahabat ruang belajar Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo Selamat datang di ruang belajar Kenapa ada orang yang sama-sama terlahir dari kondisi sulit Dari kondisi kekurangan Dari keluarga miskin Namun mereka berhasil tumbuh Mereka kesuksesan Dan keluar dari zona kemiskinan Sementara sebagian besar dari mereka Justru tetap terjebak di dalamnya Jawabannya adalah Karena mereka yang berhasil keluar dari zona kemiskinan Dan tumbuh meraih kesuksesan Mereka menerapkan apa yang namanya aturan 40% Sedangkan mereka yang tetap seti dalam kemiskinan Dan terjebak dengan kegagalan dan kesulitan Mereka terjebak dalam kelelahan semu Lantas apa itu aturan 40% dan apa itu kelelahan semu? Yuk temukan jawabannya di video berikut ini Sebelum saya lanjut Saya ingin mengundang sahabat ruang belajar Untuk terus mensupport channel ini Caranya mudah silahkan klik tombol subscribe Like dan boleh berkomentar Kalian juga bisa membagikan video ini Pada teman-teman terdekatmu Agar lebih banyak manfaat Yang bisa diperoleh oleh kita semua Oke yuk kita mulai saja pembahasannya Tidak semua orang yang terlahir dari kondisi sulit Itu berhasil keluar dari kesulitan itu Tidak semua orang yang terlahir dari kondisi miskin Mampu bertumbuh menjadi kaya Sebagian besar dari mereka Tetap stay di tempat yang sama Bukan berarti mereka gak berusaha Mereka berusaha Mereka berjuang Tapi hanya sebagian kecil yang berhasil Pertanyaannya Kenapa seperti itu? Orang-orang yang mampu keluar dari zona kesulitan Dan bertumbuh meraih kesuksesan Karena mereka Entah sadar atau tidak Entah mereka mengerti atau tidak Mereka telah menerapkan Apa yang namanya aturan 40% Sementara mereka Yang nampaknya sudah berusaha Mereka sudah berjuang Tapi tetap saja stay di situ Meraih kegagalan terus berulang Dan tetap saja terjebak dalam kemiskinan Karena mereka terjebak dengan kelelahan semua Apa sih aturan 40% itu? Untuk memahami aturan 40% Ijinkan saya bertanya kepada sahabat semua Tentang beberapa hal Pertama Saya ingin mengajak sahabat semua Mengingat-ingat Apa yang sudah teman-teman lakukan semua Seberapa sering sih Kalian Melakukan usaha 100% Kamu merasa sudah berjuang Sudah berusaha Sudah melakukan semuanya Kemudian kamu mentok Akhirnya kamu memilih untuk berhenti Dan menyerah Dari semua perjalanan kamu Seberapa sering kamu Benar-benar melakukan 100% Usaha terbaikmu Atau Seberapa sering teman-teman Berjuang Kemudian merasa sulit Mentok sana sini Dan akhirnya kemudian Udah lah Kayaknya memang saya gak cocok Dari sekian banyak usaha Yang sudah kita lakukan Ada yang kita lakukan itu Dengan benar-benar total effort 100% Dan ada yang kita merasa Dan kita sadar Saya gak serius Saya gak sungguh-sungguh Pernahkah teman-teman melakukan itu Kemudian kategorikan Mana yang benar-benar Itu usaha yang sungguh-sungguh Dan mana yang asal-asalan Untuk yang asal-asalan Saya gak akan membahas Wajar ketika kita melakukan usaha Asal-asalan dan kita gagal Tapi yang ingin saya bahas adalah Apakah benar-benar teman-teman Melakukan yang terbaik Sungguh-sungguh Atau Hanya perasaan kita Orang-orang yang sukses adalah Mereka yang mau terus berjuang Yang mau terus mencoba Sampai pada limit maksimal mereka Sampai pada titik ketika mereka Ingin menyerah Ketika mereka ingin berhenti Tapi mereka mau terus berjuang Dan memilih untuk terus Melakukan prosesnya Sadar atau tidak Ketika kita merasa lelah Ketika kita merasa capek Ketika kita ingin menyerah Sebenarnya kita baru menggunakan Empat puluh persen kekuatan kita Empat puluh persen kapasitas otak kita Empat puluh persen potensi diri kita Maka ketika Anda benar-benar sudah berjuang Sudah mentok nih Sudah benar-benar merasa Aduh udah gak sanggup lagi Pahami Anda sedang berhadapan Dengan kelelahan semu Ini faktor yang membuat Banyak orang menyerah Ketika kita Sudah hampir pada batas Maksimal kita Sebenarnya itu belum Kita masih punya Kekuatan luar biasa Yang kadang Lupa dibangkitkan Ketika kita merasa Capek banget Lelah banget Udah mentok Udah pingin menyerah Itu baru empat puluh persen Maka inilah yang dimaksud Dengan aturan empat puluh persen Sekarang evaluasi Seberapa sering kita Sampai pada titik mentok Seberapa sering kita Pada titik Aduh udah Gak sanggup Ketika kita ada Pada titik itu Pahamilah Ini belum limitmu Kamu belum menembus batasmu Aturan empat puluh persen Menghantarkan kita Untuk menembus batas kita Untuk tidak mudah menyerah Dan tidak mudah terjebak Pada kelelahan semu Rasa lelah yang muncul Pada saat kita Merasa sudah melakukan Semuanya secara maksimal Itu semu Itu kamuflase Itu tipuan otak kita Agar kita berhenti Maka Apa yang harus dilakukan Mungkin iya Anda butuh jeda Tapi tidak Untuk berhenti Lakukan terus Lakukan terus Lakukan terus Itu saja yang harus Anda lakukan Coba sekali lagi Coba sekali lagi dengan lebih baik Dan coba sekali lagi Batas untuk mengetahui Apakah kita sudah Melampaui batasan Diri ini adalah Lakukan minimal Tiga kali Usaha terbaik itu Keseriusan itu Persiapan itu Lakukan pada titik terbaik Kemudian coba Kemudian lihat hasilnya Ketika merasa lelah Pahami Ini bukan benar-benar kelelahan Ini adalah kelelahan semu Kemudian bangkit lagi Berjuang lagi Sampai Anda merasa titik Capek Ingin berhenti Ingat Coba sekali lagi Setelah kamu melakukan Tiga kali usaha Yang sangat-sangat serius Dan ternyata Kamu tetap gagal Maka Mungkin Inilah waktunya Memang Kamu untuk menyerah Tiga kali percobaan Adalah ukuran Untuk memahami Apakah kita sudah melakukan Pada titik terbaik kita Atau tidak Jika baru sekali Anda mencoba Dan Anda sudah menyerah Anda merasa sudah mentok Jangan pernah berhenti Kamu sedang terjebak Pada kelelahan semu Kamu belum melampaui 40% dari kekuatanmu Sebagai catatan Usaha yang kamu lakukan Sudah benar-benar Dengan persiapan Dengan ilmu Dengan pengetahuan yang baik Dan dengan keterampilan Yang juga sangat baik Jika kamu sudah melakukan Semuanya itu Dan kamu sudah mencoba Sebanyak tiga kali Maka di titik itulah Kamu sudah melakukan Hampir 100% Usaha terbaikmu Namun Jika kamu sudah mencoba Tiga kali Tapi dengan asal-asalan Ilmu gak cukup Pengetahuan juga gak seberapa Keterampilan juga gak baik Maka Kamu belum Kamu belum melakukan Aturan 40% Ketika seseorang Mampu menerapkan Aturan 40% Maka mereka punya Semangat juang yang sangat tinggi Mereka paham Bahwa rasa lelah Yang hadir itu Hanyalah tipuan Ini benar-benar Bukan sebuah Kelelahan yang sebenarnya Mungkin Kita Diminta untuk Berhenti oleh otak Agar kita lebih mudah Menyerah Agar kita lebih mudah Gagal Sebenarnya Kita masih mampu Kita masih punya kekuatan Batas lelah yang ada Itu hanyalah Batasan 40% Kekuatan kita Konsep ini Diperkenalkan oleh J.C. Itzler Dalam bukunya Living with a Seal Buku ini adalah Buku keren Yang bisa memberikan Refleksi pada kita Agar kita gak mudah Menyerah Orang-orang yang pada Akhirnya mampu Keluar dari kesulitan Dan bener-bener Meraih kesuksesan Dalam hidupnya Adalah orang-orang yang telah Melalui suka duka Jatuh dan bangun Tapi mereka Mampu terus berjalan Mampu terus Untuk melangkah Mampu Memperbaiki Mampu mencoba lagi Pada akhirnya Mereka pun Ada di titik ini Kenapa mereka Mampu melakukan itu Karena Apakah sadar atau tidak Mereka Telah menerapkan Aturan 40% Dan mereka Gak mau kalah Dengan dirinya sendiri Jadi Buat teman-teman yang hari ini Merasa sulit Merasa terjebak Pada kondisi yang gak nyaman Pahami Mungkin Ini adalah Tipuan rasa lelah otak Jangan pernah menyerah Karena Kita itu luar biasa Kita semua Saya Kalian Yang menonton video ini Adalah orang-orang hebat Yang mungkin Belum menggunakan Limit terbaiknya Belum melampaui Batasannya Jadi Lampaui semuanya Sampai pada titik Dimana kita Benar-benar Melakukan semuanya Dengan sangat-sangat Sungguh-sungguh Jadikan aturan 40% Sebagai pemahaman Bahwa Ketika kita lelah Mungkin Ini adalah tipuan Terima kasih telah menonton Sampai ketemu pada video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton